Baiklah pemirsa untuk mengawali berita yang pertama, seorang petani di Kabupaten Pacitan tewas mengenaskan setelah terlilit kabel baja yang ia pasang sendiri untuk alat jebakan babi hutan yang menyerang tanaman mereka. Korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Nasib naas dialami Misranto, 43 tahun warga RT1 RW10, Dusun Pule, Desa Gondang, Kecamatan Nawangan. Sedang mengambil benih padi untuk ditanam, pria satu anak ini meninggal dunia akibat terlilit kabel listrik yang ia pasang sendiri untuk mengamankan bibit padinya dari serangan babi hutan Sabtu siang. Kejadian itu bermula saat Misranto mengambil benih padi yang ia tebah di kebun dekat rumahnya untuk ditanam di sawahnya oleh istrinya. Karena tak kunjung datang, sekitar pukul 1, tetangga korban yang bernama Juni mencari ke tempat korban mengambil benih padi. Ternyata Misranto sudah tewas terkapar tergulung kabel dengan luka bakar di bagian kaki dan leher. Warga kemudian mengurus jenazah untuk dimakamkan. Itu saudaranya yang namanya Pak Juni itu nyari Pak bibit itu ke rumah gak ada, ternyata dicari ke tempat benih padi itu sudah ditemukan, kondisi sudah meninggal. Itu Pak bibit sedang apa ya, Pak? Itu informasi awal itu sedang mencari bibit padi untuk ditanam di sawah. Terus meninggalnya itu kenapa? Itu meninggalnya itu ini kayaknya, kena setrum. Kawat kabel tersebut digunakan korban untuk menjebak babi hutan yang sering mengacak-acak benih padi. Ia menggunakan kabel tembaga yang dihilangi kulitnya dan dipasang mengelini bibit padinya. Kemudian ia aliri listrik dari rumahnya. Trinoto melaporkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar pacitan. Terima kasih telah menonton!